Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mas Dafa Sayur Bosku Kita kesempatan kali ini lagi di lahan Terong Panjang ama Terong Glatik Atau Terong Malap Nah kesempatan kali ini kita Kemarin kita berkunjung ke Lahan Terong Panjang ama Terong Glatik Ini kurang lebihnya Setengah hektar guys Dalam saat ketukung 4.000 Terong Glatik ama Terong Panjang Sekarang harganya sama dari petani Ini rencana kita mengkirim ke daerah Celgon Bosku seperti biasa Nah ini posisi kita nanti Tanya-tanya sama petani Sekarang langsung Bosku kita review Kita tanya-tanya kita ngobrol-ngobrol Omset kesengkuan Dari awal sampai akhir Pengalaman bapaknya ini Kurang lebihnya kalau dalam 1 hektar Tanamannya joss seperti ini Bosku Bisa tembus berapa Siapa tau bisa jadi inspirasi dan informasi buat teman-teman Sehingga akhirnya teman-teman tergugah Untuk tanam atau sayur Mayut Khususnya terong atau terong panjang Tarong Glatik Atau cabai-cabai ya Cus kita secara langsung Bosku ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di sini guys Kita udah nyampe di gubuknya Tepat istirahatnya padi Buat istirahat Habis mundur Habis nyemprot Habis sapa Gitu lah Dia istirahatnya disini Nah pastinya disini nih Terong panjangnya Pastinya terong panjangnya ada 1,2,3,4,5,6 guys Dapet 6 karung Terong ini Kalau 1 dalam 1 karung Adalah 80-an 70-60-80 Kalau kegugahan udah lama Biasanya lebih padat Jadi bisa tembus 80-an Nah terongnya seperti ini Ini bermerek penyuk pipa Bosku Kita tengok arah kesana Bosku Itu tarong gelatiknya Dapat berapa karung Cus kita diserah ya Cus Bosku Kita udah di lokasi Yang sana tadi udah pindah ke sini Itu tempat nyusun yang Terong panjang Yang gue nyusun terong panjangnya Sebelah sana Bosku Dipipa Terong gelatiknya sebelah situ Nah ini Terong gelatiknya seperti ini Bosku Terong gelatiknya seperti ini Bosku Super super Nah ini patah hari sekali diunduh Bosku Biar jadi posisi agak Nggak tua Bosku Untuk unduhan hari ini Bosku Itu tembus antara 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Bosku Dan dia nggak getar Kalau bahasa kalau buat alat Cus Nah kurang lebih seperti Bosku Untuk kita sebari nunggu Petaninya yang lagi petik-petik disana Karena bahasa susu perumbaya Kita tunggu disana Sebenernya kita anggap rumah bersalah Cus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo Bosku Halo Bosku Nah kita tadi udah baru ngobrol-ngobrol Sama petaninya Terus kita timbang Kita rundingan harga kan tadi udah kita timbang Kurang lebihnya tadi Antara dapat 1 ton Untuk keseluruhan Untuk yang saya muat Itu kurang lebihnya 5 kintalan lebih Kena cek 4 ribu Itu pembayaran antara 2 juta lebih Separohnya lagi di muat bakul yang lain Karena dibagi 2 porsinya Ini posisi lahan ini Setengah hektare Yang masuk bakul 2 Jadi kita ambil 2 bakul nih Saya sama temen saya Nah posisinya dapat duit kurang lebih Antara Sudah 1 ton lebih Dikit lah kurang lebihnya Itu antara 4 jutaan guys Kurang lebihnya dapatnya Petikan ketiga Itu kalau Sudah 10 petikan Berapa juta itu guys Berarti kurang lebihnya Ditong dulu Tek 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 Berarti kurang lebihnya Antara 40 juta guys Kalau sudah 10 kali petikan Luar biasa Bosku Berarti termasuknya Kalau pas kena harga yang lumayan Kalau tanam terong panjang Amat terong glating ini Cukup menjanjikan juga guys Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi nih Buat temen-temen Buat tanam terong panjang Yang punya lahan-lahan Oke Bosku ya Kita mau cus Mau muat yang lain Terus kita mau setor Sekian dulu Terima kasih Mas Dahfom Mau pamit mundur Alon-alon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih